Intro Anda kembali bergabung bersama kami di Liputan 6 petang Saudara untuk menyimak suasana arus mudik di pantai utara Pulau Jawa Ya Saudara, arus selanjutnya di kawasan ini memang terpantau sepi karena sepertinya sebagian dari para pemudik sudah mencapai di tempat tujuan masing-masing karena meski dari pihak pemerintah belum menetapkan kapan satu syawal Idul Fitri 1434 Hijriah jatuh namun sebagian dari para pemudik sepertinya berpedoman bahwa Lebaran Idul Fitri jatuh pada 8 Agustus 2013 besok dan mengulik masalah ini bagaimana persiapan Anda khususnya berpakaian di hari Lebaran berikut ada tips, sedikit tips dari rekan Maria Anake untuk berpakaian yang menarik di hari Lebaran dan Fitri Batik merupakan salah satu ciri khas dari kota Cirebon dan tidak ada salahnya jelang hari Raya Idul Fitri esok Anda mengenakan busana batik Cirebon untuk membuat Anda tampil lebih menarik di hari Raya Idul Fitri Batik Cirebon memang memiliki ciri khas berbeda dengan batik-batik lain di Jawa Barat dengan corak yang melebur dan berwarna terang batik Cirebon memberikan kesan santai elegan untuk dipakai pada hari Raya Idul Fitri terutama di masa mudik ini, batik Cirebon laris manis di serbu pembeli tak hanya oleh pembeli lokal tapi juga hingga luar kota terutama batik Cirebonan yang mungkin banyak mengincar tidak hanya dari orang Cirebon di luar kota pun pada datang ke sini untuk membeli batik Cirebonan khas Cirebon tak melalui etnik, batik Cirebon juga dapat dipadukan dengan jeans untuk memberikan kesan modern dengan kreasi hijab yang beragam, Anda dapat berkreativitas sesuai karakter yang ingin Anda tampilkan selain untuk perempuan dewasa, batik Cirebon juga tersedia bagi laki-laki dan anak-anak saudara, dengan menyamakan motif batik Cirebon, Anda dapat terlihat tampil lebih serasi dengan keluarga Anda dan semoga Idul Fitri tahun ini dapat memberikan makna berbeda bagi Anda dan keluarga Marianneke dan Arman Salman melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat saudara, bagi Anda yang masih dalam perjalanan mudik tidak busan-busannya akan memimpah untuk lebih berhati-hati meski jalanan lengang, Anda tidak boleh lengah terhadap perjalanan Anda agar Anda bisa selamat sampai di tempat tujuan demikian yang dapat kami informasikan dari jalur pantai utara kembali ke Jatudarma di studio ya David Rizal, terima kasih atas laporannya tadi di jalur selatan sudah ada Christina Helen juga dengan laporannya terima kasih rekan-rekan, selamat bekerja kembali